Di sini banyak orang gila Karena ini memang rumah sakit gila Saya akan memberi mereka silangan batin Untuk latihan mereka terus berpikir Supaya otaknya tidak menciut Ya saya harus hati-hati Karena semua orang gila itu tidak ada yang mau disebut gila Kita orang lahir akan nyata-nyata Oke Kita mulai sekarang sebelum mereka padamu Selamat pagi Saudara-saudara Bapak-bapak Ibu-ibu Adek-adek kakak-kakak yang semuanya tidak gila Kita berkumpul di sini Untuk memecahkan persoalan Mengapa semua orang-orang itu gila Belakangan ini Populasi orang gila di Indonesia itu melonjak drastis Karena itulah Berdirinya rumah sakit gila ini diprioritaskan Di samping orang gila Juga banyak anjing gila Tapi kenapa tidak ada yang mengusulkan dibangun rumah sakit anjing gila Kenapa? Karena anjing gila itu langsung ditembak mati Cedor Ada wakil rakyat yang mengusulkan untuk menghemat belanja negara Modus anjing gila itu pun diterapkan saja kepada orang gila Tapi Ternyata wakil rakyat itu gila Itulah perbedaan antara orang gila dan anjing gila Tapi meskipun berbeda Ternyata banyak persamaannya Antara lain Persamaan yang paling persis antara orang gila dan anjing gila adalah Kedua jenis mahluk Tuhan yang berbeda itu Sama-sama gila Kedua Dua-duanya ateis Tidak mampu lagi bersosialisasi dalam masyarakat Tidak mampu lagi hidup damai dalam perbedaan Anti-bineka tunggal lika Menentang gotong royong Dus Bertentangan dengan Pancasila Itu persamaannya Ada pun perbedaannya Banyak sekali Anjing itu keturunan dewa Jadi Apapun yang dia lakukan Dia kencing Berak sembarangan Bahkan telanjang bulat di depan publik itu pun diperbolehkan Tidak ada yang berani melarang Mereka kebal hukum Anjing diantar berak oleh orang Tapi tidak ada anjing mengantar berak orang Kecuali makan hasil berak Sedangkan manusia Tidak ada yang mau makan tayi anjing Itulah sebabnya Orang gila adalah lambung sejati kebebasan manusia Anjing gila Sebaliknya Begitu anjing mulai gila Semua hak-hak asasinya itu Preval Anjing gila tidak boleh melakukan apapun Tidak ada tempat bagi anjing gila Oleh sebab itu Jika saudara-saudara mulai Panik Darah tinggi Mual Kesabaran telah hilang Saudara-saudara pasti akan berteriak Anjing Kesamaan dan perbedaan antara orang gila dan anjing gila itu bersinergi Menyebabkan Baik orang ataupun anjing yang gila Menjadi ancaman pembangunan Sebab Baik orang ataupun anjing yang gelo itu Tidak punya mimpi-mimpi indah seperti kita ini Yang tidak gila Syukur Alhamdulillah Tidak ada seorang pun Di antara saudara-saudara disini Ya termasuk saya sendiri Yang termasuk anjing gila Orang gila Ya jelas bukan Kita adalah bedeng terakhir Pemanusiaan yang murni sejati Alhamdulillah Kita masih waras Masih awas Utuh Otentik dalam dunia yang semakin gila ini Namun tak ada gading yang tak retak Kecuali kelapa gading Meskipun tidak gila Kita ini kadang-kadang berpura-pura menjadi gila Kenapa? Kenapa kita berpura-pura gila? Berpura-pura gila untuk membangun rumah sakit gila Dengan biaya triliunan dan biaya kontraknya itu tidak membazir Contohnya kita semua Kita berpura-pura gila disini Itu untuk berkorban Demi eksistensi para perawat Suster Dan dokter-dokter gila itu Bayangkan kalau tidak ada kita Mereka semua akan di PHK Butut-bututnya Mereka semua berpura-pura gila Yaitu urusan gila Alhasil Hatilah menghadapi orang gila yang berpura-pura gila itu Mereka anjing gila Mereka anjing gila Menuruskan untuk yang keseribu kalinya Oke? Merdeka Sekali merdeka Merdeka sekali Sialan Molor semua Anjing Memang susah ngomong sama orang gila Dasar gila Selamat menikmati